Seorang anak balita berusia 13 bulan di Sumedap, Jawa Timur menderita atresia ani atau kelainan yang menyebabkan bayi tidak memiliki lubang anus. Fungsi saluran pencernaan bayi tersebut bisa berjalan dengan normal lewat operasi. Namun sayangnya, kedua orang tua terkendala biaya. Ketika lahir, Muhammad Aska Habibi diketahui mengalami atresia ani. Kelainan bawaan yang membuat anusnya tidak terbentuk dengan sempurna. Aska tidak memiliki lubang anus. Akibatnya, hingga usia 13 bulan, Aska tidak bisa mengeluarkan kotoran secara normal. Kondisi ini membuat miris hati kedua orang tuanya, warga Dusun Karpenang, Tisam Mading Lauk, Kecamatan Manding, Kebupaten Sumedap, Jawa Timur. Setiap hari, Aska membawa kantong khusus untuk buang air besar dari lubang di perutnya di sebelah kiri. Perutnya juga harus diperban dengan rapi agar kotoran dalam kantong tidak berceceran. Lubang di perut merupakan salah satu cara agar anak balita ini bisa buang air besar. Namun agar kualitas hidup sama buah hati membaik, kedua orang tua ingin Aska menjalani operasi agar bisa buang air besar melalui anus. Namun mereka terkendala biaya. Sang ayah bekerja sebagai buru bangunan. Untuk membeli kantong kolostomi, penampung kotoran saja, mereka kepayahan. Satu kantong kolostomi harganya mencapai 70 ribu rupiah. Dan setiap hari, kantong tersebut harus diganti. Kalau sekarang saya mau bintang bantuan ke siapapun untuk anak saya yang tidak punya anus, yang sebisa-bisa cepatnya untuk operasi keduanya, untuk anusnya itu. Biaya operasi? Iya. Iya. Belum ada, Pak. Aska adalah anak kedua dari pasangan Juma'adus dan Samaniyah. Anak pertama mereka, kakak Aska, kini bersia 11 tahun. Dalam keterbatasan, kedua orang tua berusaha memenuhi asupan gizi Aska. Namun sama seperti orang tua lain, Juma'adus ingin buah hatinya Aska bisa tumbuh sehat dan ceria. Nur Kalis, Kompas TV, Sumanep, Jawa Timur.